Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalam Alami emursalin Wa ala alihi wasawbihi ajmain Alhamdulillah kita lanjutin Pelajaran kita Tata cara Belajar percakapan bahasa Arab Dengan kitab ala rabia Baina yadek Bab kedua Pelajaran kedua Ini salah satu contoh Kitab aslinya Bisa buka Di halamannya Yaitu alhiwa rusani Alwahdatusani Pertemuan kedua Al-usrah Masih membahas Bab masalah keluarga Alhiwa rusani Percakapan yang kedua Undur wastami wa'aid Lihatlah Dan sima'lah Dan ulangin Nah disini ada dua Permisalan nama Untuk percakapan kita hari ini Yaitu Umar dan Usman Umar dan Usman Umar mengatakan Hal hadihi Sajarotun Nah Pelajaran sebelumnya Kita sudah Mengetahui Fungsi hadihi Ketika ada kalimat Hadihi Berarti setelahnya itu adalah Mu'annas Untuk Tanda-tanda seorang Perempuan Sajarotun Disitu ada Tak marbuto Ya Hal hadihi Sajarotun Apakah ini Pohon atau sisilah keluarga Lalu Uthman Menjawab Na'am Hadihi Sajarotun Hadihi Usratur Rasul Nah Ya Ini pohon sisilah Ini keluarga Rasul Ya Ketika orang Mengatakan hal Hadihi Dia menjawab Karena disitu ada Hal Yaitu pertanyaan Nah ketika ada Pertanyaan Maka kita Ada dua Jawaban Iya atau Tidak Ya Iya atau Tidak Umar mengatakan Sallallahu Alayhi Wasallam Uthman Hada Waliduhu Abdullah Ya Nah disini Hadihi Hada Itu Setelahnya Pasti Dia itu adalah Seorang Laki-laki Ini ayahnya Yang bernama Abdullah Lalu Umar Mengatakan Wahadihi Walidatuhu Aminah Nah Ketika ada Hadihi Setelahnya Selalu Dia itu adalah Seorang Perempuan Dan ini Ibunya Yang bernama Aminah Lalu Uthman Mengatakan Wahada Jaduhu Abdul Muttallib Dan ini Kakeknya Yang bernama Abdul Muttallib Ya Abdul Muttallib Lalu Umar Mengatakan Wahada Ammuhu Abbas Dan ini Pamannya Yang bernama Abbas Lalu Uthman Mengatakan Wahada Ammuhu Hamzah Dan ini Pamannya Hamzah Nah Disitu ada Takmar Butoh Kenapa Dia masih Menggunakan Hada Bukan Hadihi Nah Berbedanya Disini Tidak Semua Yang ada Takmar Butoh Dia itu Adalah Mu'annas Ya Tanda-tanda Seorang Wanita Tapi disini Ada Pengecualian Ketika Ada Takmar Butoh Tapi Namanya Dia Laki-laki Dia tidak Masuk Dalam Mu'annas Tapi Tetap Mudakar Tetapi Dia Tetap Sebagai Laki-laki Wahada Ammuhu Hamzah Dan ini Pamannya Yang bernama Hamzah Paman siapa Paman Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Lalu Umar Mengatakan Wahadihi Ammatuhu Sofiyyah Nah Disini Ammatu Tadi Ammun Ini Ammatun Nah Ketika Si Umar Mengatakan Wahadihi Berarti setelahnya Apa Perempuan Wahadihi Ammatuhu Sofiyyatun Dan ini Bibiknya Yang bernama Sofiyyah Lalu Umar Mengatakan Wahada Ibnuhu Al-Qasim Wahada Ibnuhu Abdullah Dan ini Anaknya Yang bernama Qasim Dan ini Anak Nabi Sallallahu Sallam Yang bernama Abdullah Lalu Usman Mengatakan Wahada Ibnuhu Ibrahim Dan ini Putranya Ibrahim Lalu Wahadihi Ibnatuhu Fatimah Dan ini Putrinya Bernama Fatimah Ya Disitu Kita tahu Bahwasannya Ibnuh Itu artinya Adalah Seorang Anak Tapi Tapi Ketika Ibnuh Ditambah Takmar Butoh Ibnatun Itu Maka Seorang Anak Perempuan Lalu Usman Mengatakan Wahadihi Ibnatuhu Ruqayyah Wahadihi Zainabu Dan ini Putrinya Ruqayyah Dan ini Putri Nabi Sallallahu Yang bernama Zainab Umar Mengatakan Wahadihi Ibnatuhu Ummu Kulsum Dan ini Putrinya Yang bernama Ummul Kusum Ya Kita akhiri Pelajaran kita Hari ini Subhanahu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh